Mengawali peringatan Hari Pahlawan ke-73, Kodam 18 Kasuari menggelar Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani yang dihadiri ratusan prajurit dan pejabat tinggi. Ibadah tersebut bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwah para prajurit di lingkungan Makodam 18 Kasuari. Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani yang dipusatkan di Aula Markas Komando Daerah Militer Makodam 18 Kasuari di Arfai dihadiri ratusan prajurit, para pejabat tinggi, Kodam 18 Kasuari, perwakilan Polda Papua Barat, perwakilan Polres Manukwari, para siswa-siswi dan masyarakat. Sejalan dengan peringatan Hari Pahlawan yang akan diperingati 10 November, Pangdam 18 Kasuari dalam sambutannya yang dibacakan Kolonel Infantri Franky Riupasa mengatakan pelaksanaan ibadah KKR ini harus dimaknai sebagai langkah memperarat dan saling mengasihi serta meningkatkan iman dan takwah para prajurit. Karena kebersamaan, persatuan, dan kesatuan merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dirinya mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat dan Manukwari secara khusus untuk lebih menanamkan nilai kebersamaan, saling mengasihi, serta meningkatkan sikap toleransi umat beragama. Ini dapat memperhatikan persaudaraan dan saling mengasihi, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadiri dan undangan sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kebaktian kebangunan buhani ini merupakan sarana yang sangat baik bagi umat kristiani untuk saling bertatap muka, saling mengasihi, dan memperhatikan persaudaraan guna mempertokok kebersamaan. Persatuan dan kesatuan, cerita semangat pengertian kita kepada negara kesatuan publik Indonesia. Lebih lanjut, Kolonel Infantri, Franky Rupasa menambahkan, menjadi tugas sebagai generasi muda saat ini hanya dengan mengisi kemerdekaan melalui belajar dan kerja keras guna meraih cita-cita. Seperti yang dikumandangkan oleh Presiden Republik Indonesia Pertama Soekarno, yakni bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Hari pahlawan, ya, di bawah kami yang kita rayakan hari pahlawan, kita merupakan hari besar ya, hari besar-besar. Sebagaimana yang biasa disampaikan bahwa satu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Di akhir ibadah bersama dilanjutkan pembagian door price bagi para prajurit di lingkungan Kodam 18 Kasuari. Jeffrey Fatimuri mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.